Bang, itu saya beli mobil, nah setelah setahun saya mau bayar pajak, ternyata di blokir, gak bisa bayar pajak. Saya tanya, petugas ada yang minta blokir, saya jadi bingung banget, itu mobil-mobil saya atas nama saya, tapi bisa aku di blokir. Jadi banyak rekan-rekan yang bertanya tentang blokir-memblokir ini, merasa kendaraan-kendaraan dia, tapi kok bisa di blokir orang, bagaimana ceritanya ini? Jadi kita langsung buka saja aturannya seperti apa tentang blokir-memblokir ini. Jadi rekan-rekan, tentang pemblokiran Regiden Lanmor ini diatur di Perkap Nomor 5 Tahun 2012, Perkat Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, di Pasal 116. Ya, jadi kenapa sih dilakukan pemblokiran ini? Pemblokiran ini dilakukan, Regiden Lanmor, tujuannya adalah untuk pencegahan pemindah tanganan kepada pemindah tanganan ke pemilikan Lanmor. Ya, maksudnya di blokir karena takut ada yang memindah tangankan tanpa izin pemilikan gitu. Kemudian dalam hal penegakan hukum, misalnya berhubungan dengan penegakan hukum, itu namanya BBKP dan STNK bisa di blokir. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan kepentingan kreditur atau leasing. Jadi, kalau misalnya kita nggak bayar-bayar atau kita larikan mobil leasing, nah bisa di blokir oleh leasingnya. Lalu, siapa yang berat meminta pemblokiran ini? Di ayat 4-nya, di Pasal 115 tadi, permintaan pemblokiran BBKP untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi, yang berhak mengajukan pemblokiran ini adalah pihak yang berkepentingan. Siapa itu? Yang A, itulah penyidik atau penuntut umum terhadap ranmor yang diduga hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi, yang berkepentingan untuk meminta blokir itu adalah penyidik atau penuntut umum. Nah, kemudian, hakim pengadilan. Hakim pengadilan juga boleh terhadap ranmor yang menjadi objek sengketa perdata. Yang ketiga adalah kreditur terhadap ranmor yang dijadikan agunan jaminan. Contohnya, leasing atau bank. Jadi, yang berkepentingan, siapa yang meminta blokir adalah tiga macam yang berkepentingan. Yang pertama, peninggalkan hukum ya, penyidik atau penuntut umum. Yang keduanya, hakim. Yang ketiga, bank atau leasing atau kreditur. Nah, jadi, tiga rakan-rakan permintaan blokir ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan tadi. Yang pertama, dalam hal penyidik, penuntut atau hakim. Yang ketiga, bank atau leasing. Ya kan, jadi, di luar itu berarti tidak bisa meminta blokir. Begitu kan, kalau kita patokannya undang-undang ini kan berarti di luar daripada ini tidak bisa meminta pemblokiran. Ya kan, harus orang yang berkepentingan yang disebutkan tiga macam tadi. Jadi, kalau misalnya kendaraan kita di blokir, ya kan, tidak oleh yang tiga tadi, berarti ada kesalahan itu. Kita bisa protes, rekan-rekan. Karena diatur di kan ini. Nanti rekan-rekan bisa baca di pasal 100, mana tadi, pasal 115, kalau nggak salah. Jadi, ya, pasal 115, ya kan. Nah, cara meminta blokir apa ya? Mengajukan permohonannya kepada dirilantas, dirilantas pulda, ada di sini. Jadi, terjawab sudah pertanyaan teman kita tadi. Kalau kendaraan kita terblokir, tanyakanlah pihak samsa. Siapa yang memblokir? Pasti yang tiga macam tadi, apakah pihak lising, atau berkaitan dengan jaminan agunan, bisa juga bank, ya. Atau yang abad dan hukum lain, atau siapa saja yang berkaitan dengan agunan. Kemudian, peningkat hukum, penyidik, penuntut, atau hakim. Yang lain nggak bisa. Jadi, kalau kita cek, kita tanya ke samsa, kenapa di blokir kendaraan saya? Ini kan atas nama saya, Pak. Nanti kan dijelaskan sama petugas, apakah ada kaitannya dengan ketindak pidana, atau ada kaitannya dengan pelanggaran hukum. Ya kan? Misalnya, kecelakaan, atau apa segala macam. Atau masih jaminan. Ya, jelas ya rekan-rekan ya. Jadi, kita sudah tahu, apa yang kita harus lakukan, kalau misalnya kendaraan kita di blokir. STNK atau BBKB-nya. Tetap tonton channel Bang Beni, biarpun sederhana. Suatu hari, rekan-rekan akan butuh pengetahuan ini. Ya. Minimal, bisa membantu orang juga, kalau kita tahu. Ya, kita bisa membantu teman kita, saudara. Tetap belajar hukum, bersama Bang Beni, dengan bahasa kampung, bahasa gerhana. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.